Momen lebaran nanti memang menghadirkan tradisi mudik tersendiri. Hal ini juga dirasakan Haruka salah satu member JKT48 yang mengaku akan mudik ke Jepang di hari lebaran nanti. Bagi Haruka pulang ke Jepang menjadi momen yang dinanti meskipun kepulangan Haruka ke tanah lahirnya, tak lain lantaran ada pekerjaan yang sudah menunggunya. Aku sampai tanggal 27 ini sahur, terus selesai aku ada syuting di Jepang, jadi aku ke Jepang. Mudik juga di Jepang. Kerja sekalian mudik. Bisa pulang ke kampung halaman, hal ini tentu menjadi kisah menyenangkan bagi personil JKT48. Meski demikian, para member grup Idol ini mengaku akan menggunakan waktu mereka untuk kumpul bersama keluarga tercinta. Di mana setelah itu, barulah Haruka dan kawan-kawan JKT48 akan bersilaturahmi Pasca hari lebaran nanti. Mungkin beda-beda. Mungkin apa lebaran ini kesempatan kita berkumpul sama keluarga dulu kan? Pasca lembut sama member kan udah hampir setiap hari, jadi lebaran ini kita peluangkan lebih untuk keluarga. Tapi pasti nanti hari pertama kita mulai beraktifitas lagi, pasti kita langsung maaf-maaf. Kita biasanya di sini pada ngantri, maaf-maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.